Intro Hai kawan muda Welcome back with me Esri Dalam Bisik Muda Bincang Asik bareng Uni Muda Sehari ini kita sudah kedatangan Tamu merupakan Pemuda dan pemudi Di Sorong yang Mendedikasikan dirinya untuk Membuat konten, mengangkat sampah bersama Yaitu Sagu Squad Kita sambut bersama kakak-kakak dari Sagu Squad Selamat datang Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Sangat baik Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Namanya biar bisa lebih akrab Saya Sagu Squad Mulai dari saya Nama lengkap saya Ahmad Farid Ali Muzaki Fajrin Dan biasa dipanggil Fajrin Dan teman saya Nama saya Ilham Nur Wahid Sering disapa Ilham Oke jadi ada Kita sudah bersama dengan Kak Fajrin Dan Kak Ilham Oke Jadi kau mudah Kita punya beberapa Beberapa waktu lalu Itu ada konten yang viral Kayak Ada anak-anak muda nih Di Sorong Mereka membuat konten Aksi mengangkat sampah bersama Nah saya boleh kepo sih Mau kepo Mau cari tahu Kalau Sagu Squad sendiri itu Kira-kira ngapain aja sih Belakangan ini Gimana tuh kontennya Dari Kak Ilham mungkin boleh Kalau kontennya belakangan ini ya Mengangkat sampah yang pasti Konten-konten seperti itu Dan juga mikirin Bagaimana konsep video yang akan dibuat Untuk ngeproduk sebuah konten angkat sampah Kan tidak Kita cuma angkat sampah aja Tapi mikirin bagaimana Penyusunan konsep Kita mau bikin konsep video Seperti apa gitu Oke Oke Berarti Sagu Squad ini Sudah berapa lama nih Exis Kak Fajrin Sagu Squad Exis Sebenarnya belum lama ini Karena konten kita juga Baru sekitar 9 konten ya Kalau kalian bisa cek di IG-nya Nah Jadi Tiap minggunya Kita Usaha untuk Membuat satu konten Per minggunya Ataupun 2 Ya 2 Atau lebih Nah Biasanya kita buat Satu konten per minggu Dan Yang kita lihat Kalau kita lihat di Akun IG-nya Itu sekitar 9 konten Jadi Ya sekitar beberapa bulan yang lalu Kita baru Buat dan Exis Menjadi Sagu Squad Oke Jadi baru 9 konten Tapi yang nonton ini sudah Ada kakaknya gitu Yang sudah berimu-berimu gitu ya Luar biasa Luar biasa Oke Kalau Sagu Squad ini sendiri tuh Sebenarnya Berapa orang sih Atau Mereka dari Mana-mana aja sih Saya kepo gitu Ada banyak ya gitu Sagu Squad sendiri Untuk Saat ini Terdiri Dari 12 Member Atau 12 orang Yang terdiri dari Berbagai Berbagai Program studi Kebetulan juga Semua anggota dari Sagu Squad itu Merupakan Mahasiswa Uni Muda Oke Yang mana Itu tadi saya bilang Memiliki latar belakang Program studi yang berbeda Oke Saya sendiri Itu Di jurusan Hubungan Internasional Hubungan Internasional Dan rekan saya dari Saya dari Psikologi Oke Berarti itu adalah Kumpulan pemuda Pemuda Uni Muda gitu ya Tergabung dalam Berbagai program studi Kemudian Muncullah nih Sagu Squad Tapi sebenarnya Gimana sih ya Kawan muda Sampai Sagu Squad ini tuh Ada gitu Kira-kira kalian Apa dapat Ide dari mana gitu Atau Gimana tuh Ceritanya Kak Ilham Awalnya itu kan Dari kayak Ya Ngumpul-ngumpul bareng Sama teman-teman gitu kan Ngelutup kayak Satu Bilang Ayo kita bikin konten Kayak gini Sambil kayak edukasi Ke masyarakat Tentang mengat sampah Dan lain semacamnya Dan alhamdulillahnya Ditangkepin baik Sama teman-teman yang lain kan Jadi kita mulailah Dari konten itu Ber-12 gitu Nah mulai konten itu Alhamdulillahnya Di video pertama Kita langsung meledak Meledaknya tuh Di video pertama gitu Nah Awalnya yang kita Expect Kayak Gak expect banget ya Kayak bakal videonya meledak Sampai Yang nyonton bisa Beratus ribu Bahkan Sudah sampai jutaan sekarang Itu kayak Gak expect gitu loh Dari situlah Kayak teman-teman yang ngengen Kayak bilang Ayo sudah kita Bikin aja Terus kayak konten begini Toto Masyarakat tangkapannya Baik ya Walaupun ada beberapa juga Yang mungkin agak Ya Namanya kita Ada yang suka Ada yang gak suka Juga gitu Oke Kalau ke Fajrin Ada yang mau ditambahkan? Untuk Saya gosukat sendiri Yaitu tadi Kita Sangat mesh Sama audiensnya Kita Terutama di tiktok Di tiktok itu Yang buat kita booming Dalam semalam Itu Kita sudah bisa berhasil ditonton Sekitar Ratusan ribu orang Saya tidak tahu spesifiknya bagaimana Dan itu benar-benar buat kita Makin semangat Makin excited Untuk Membuat Atau melanjutkan Projectnya kita Sebagai Sabu Squad Dan Sebenarnya Tanpa Tanpa Itu pun Tanpa Meledak Itu Kita Sudah Tetap Apa ya Berpendirian Agar tetap konsisten Dalam Membuat konten tersebut Oke Luar biasa Luar biasa Sampai Waktu baru Post pertama kali Video di tiktok Langsung booming Gitu Itu Iya Tentang kita kayak Khawatir-khawatir Kita Postnya bareng-bareng Jadi semua Sambil ngecek Pas begitu langsung Meledak Kita Semuanya Di grup Iya Di grup Langsung Kontennya Meledak Kontennya Meledak Itu Onek banget Lepas Kita Sekolah Elang Sekolah Elang Berapa Yang Berapa Itu Sebuah Kebanggaan Dan Semua Kebahagiaan Bagi kami Iya Oke Luar biasa Luar biasa Oke Berarti Gini Sebelum kita Langkah Jauh Kan Namanya Sagu Squad Ada Filosofi Tidak Dibalik Nama Sagu Itu Mungkin Kalau Sagu Itu Sebenarnya Sesuatu hal Yang tidak asing Di Papua Kenapa Kita Milih Nama Sagu Karena Sagu Itu Salah Satu Tanaman Yang Seluruh Bagiannya Kondimennya Itu Bisa Digunakan Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Itu Juga Yang Jadi Motok Kami Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Dan Semacamnya Nah Sebenarnya Banyak Hal Yang Bisa Untuk Merepresentasikan Kami Yang Bisa Bermanfaat Untuk Keinginannya Kan Misalnya Kelapa Atau Apa Cuman Kenapa Kita Milih Sagu Karena Ya Kita Tinggal Di Papua Yang Otomatis Kayak Orang Lebih Apa Menganggap Sagu Sebagai Hal Yang Papua Banget Kalau Kita Pake Hal Yang Lain Kan Kesannya Kita Bukan Dari Papua Kita Membawa Kedaerahan Juga Bahwa Kita Tinggal Di Papua Luar Biasa Bisa Kasih Tegu Tangan Dulu Untuk Sagu Squad Oke Luar Biasa Nah Selanjutnya Kan Teman-teman Dari Sagu Squad Mereka Peduli Isu Isu Lingkungan Lebih Khususus Untuk Yang Sampah Sembarangan Yang Bertebaran Dimana-mana Nah Pertanyaannya Orang Kan Kepo Ada Banyak Permasalahan Tapi Kenapa Sagu Squad Ini Lebih Melirik Isu Yang Terkait Sampah Dan Lain Sebagainya Kak Fadrin Mungkin Oke Yang Pertama Kita Perlu Beritahu Bahwa Kita Fokus Pada Masalah Sosial Masalah Satunya Lingkungan Dan Yang Paling Sederhana Itu Adalah Masalah Sampah Yang Dibuang Sembarangan Nah Itu Kalau kita Pikir secara Singkat Itu Sangat Sederhana Sangat Simple Dan Sangat Spele Tapi Kalau kita Tahu Akibatnya Itu Begitu Kompleks Mulai Dari Kita Perlu Tahu Sendiri Bahwa Sampah Yang Tersebar Di Jalanan Secara Sembarangan Itu Banyak Menimbulkan Akibat Negatif Nah Ada Lima Poin Yang Saya Bisa Langkum Yang Pertama Itu Merusak Estetika Lingkungan Of Kalau kita Lihat Sampah Sampah Di Jalan Itu Begitu Tidak Mengenakan Di Mata Terus Yang Kedua Itu Bau Dan Menyebabkan Penyakit Nah Selain Sampah Itu Merusak Pandangan Kita Itu Tapi Juga Sampah Itu Menghasilkan Bau Yang Tidak Sedap Karena Di Indonesia Tidak Hanya Disorong Tapi Di Indonesia Mereka Tidak Membuang Dan Memilah Sampah Sampah Jadi Sampah Anorganic Sampah Organic Itu Tercampur Dan Menghasilkan Bau Yang Tidak Sedap Kemudian Menghasilkan Penyakit Yang Sangat Menimbulkan Udara Yang Tidak Sehat Kemudian Yang Ketiga Itu Tercemarnya Lingkungan Nah Dengan Sampah Ini Yang Dibuang Sembarangan Yang Tidak Dipilah Dia Bisa Mencemari Lingkungan Kayak Misalnya Sampah Sampah Diterjen Sampah Sampah Yang Ada Usur Kimianya Itu Tercampur Dalam Tanah Sehingga Kesuburan Kita Yang Indonesia Dikenal Sebagai Memiliki Tanah Gambut Sekitar Berapa Juta Hektar Yang Itu Rusak Karena Adanya Sampah Tersebut Nah Terus Yang Ke Empat Yang Ke Empat Itu Tentunya Kalian Semua Tau Banjir Banjir Itu Menjadi Bahkan Menjadi Masalah Utama Di Sorong Karena Seringkali Kita Lihat Banjir Yang Mana Itu Diakibatkan Irigasi Air Yang Tersumbat Sampah Nah Terus Yang Kelima Yang Paling Terakhir Nih Itu Adalah Menimbulkan Ketidak Rukunan Warga Kenapa Saya Bilang Begitu Karena Saya Punya Pengalaman Pribadi Oke Silahkan Jadi Di dekat rumah Saya Itu Ada Jembatan Nah Di jembatan Itu Sudah Tahu Itu Bukan Tempat Sampah Oke Tapi Ada Orang Yang Buang Sampah Disitu Kemudian Dari Satu Orang Itu Yang Ikutan Oke Betapa 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 Tidak Tidak Berpendidikan Mereka Tidak Terpelajar Dan Tidak Tahu Diri Karena Merusak Apa Merusak Kerukunan Warga Lain Jadi Warga Lain Ini Saling Fitnah Mereka Wah Orang ini Mereka Jadi Itu Menimbulkan Ketidak Akuran Warga Jadi Masalah Sampah Ini Ternyata Itu Begitu Kompleks Nah Kalau Kita Pelik Lagi Kalau Urgensi Soal Buang Sampah Sembarangan Coba Kita Berpikir Secara Memiliki Kesadaran Kausalitas Yaitu Kesadaran Sebab Akibatnya Bagaimana Kalau Kita Tahu Buang Sampah Sembarangan Itu Membuat Banjir Yang Akan Menyumbat Irigasi Air Banjir Dan Akan Menimbulkan Banjir Otomatis Kegiatan Warga Itu Akan Terganggu Karena Adanya Banjir Dan Ketika Aktivitas Masyarakat Itu Terganggu Maka Mereka Berhenti Berkerja Atau Libur Dan Sebagainya Dan Itu Berarti Itu Menghentikan Atau Menghambat Perputaran Ekonomi Di Indonesia Nah Kemudian Dari Perputaran Ekonomi Itu Kita Tahu Sendiri Bahwa Ekonomi Itu Bukti Peradaban Masyarakat Nah Yang mana Itu Akan Mengakibatkan Terhambatnya Kemajuan Sebuah Masyarakat Dan Kemudian Tidak Hanya Itu Banjir Juga Dan Sampah Itu Menghasilkan Penyakit Yang mana Itu Warganya Makin Udah Terpapar Penyakit Hingga Akhirnya Sebagian Kesehatan Itu Disubsidi Pemerintah Nah Oleh Karena Itu Sampah Yang kecil Ini Bisa Bikin Penyakit Orang Masuk Rumah Sakit Pakai Subsidi Pemerintah 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 Makin Rugi Dan Akhirnya Kerugian Yang kita Dapat Itu Double Makin Double Double Lagi Oke Waduh Ini Penjelasannya Ini Singkat Padat Panjang Karena Ini Langsung Dari Anak HI Jadi Memang Penjelasannya Luar Biasa Baik Kenapa Tertarik Sama Isu Tersebut Dan Kira-kira Konsep Mengangkat Sampah Dari Sagu Squad Ini Gimana Sih Karena Kita Lihat Ada Konten Lain Mereka Mengangkat Sampah Misalnya Di Sungai Atau Di Irigasi Atau Enggak Ada Yang Mengangkat Sampah Di Jalan Di Jalan Raya Kalau Sagu Squad Konsep Mengangkat Sampah Gimana Kak Ilham Sampah 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 Banyak Komentar Misalnya Grup-grup Lain Di Air Sagu Squad Barat Ini Apa Betugas Sampah 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 Orang Lewat Lalu Lalang Bagaimana Harus Tutup Hidung Kita Angkat Sampah Sampah Itu Sebenarnya Kita Bukan Pengen Angkat Sampah Sampah Tapi Pengen Edukasi Masyarakat Sampah Harusnya Ada Tempat Sampah Semacam Kita Pengen Menarik Perhatian Pemerintah Sebenarnya Disorong Sampah Sampah Banyak Di Jalanan Tapi Kurang Akses Tempat Sampah Kurang Semacamnya Kita Bikin Video Misalnya Bila Pemerintah Mungkin Bisa Diperbanyak Tempat Sampah Itu Harapan Kami Untuk Pemerintah Kedepannya Lagi Tapi Sebenarnya Bukan Hanya Kep Pemerintah Tapi Masyarakat Juga Jadi Kalau Kita Hanya Menyalahkan Pemerintah Secara Sepihak Hal Yang Kurang Karena Sebenarnya Yang Buang Sampah Masyarakat Bukan Pemerintah Tapi Kita Selalu Menyalahkan Pemerintah Tidak Maksudnya Kita Juga Bilang Ke Masyarakat Bahwa Ya Kita Harus Menjaga Sampah Kita Harus Kita Buang Tempat Oke Jadi Ini Ada Sebuah Pelurusan Kalau Sago Squad Itu Bukan Tukang Sampah Jangan Jangan Bukan Jadi Sago Squad Ini Lebih Membangun Aware Masyarakat Karena Waktu Dari Konten Itu Kan Pasti Sampah Banyak Masyarakat Jadi Mereka Jadi Trigger Jadi Pemantik Buat Mereka Jadi Ingat Mereka Bukan Bukan Sampah Oke Selanjutnya Saya Kepo Kan Teman Semuanya Masih Mahasiswa Tinggal Sama Orang Tua Atau Ngekos Sendiri Kita Ada Tinggal Sama Orang Tua Ada Ngekos Juga Gimana Respon Orang Tua Waktu Viral Dari Khajarin Dulu Boleh Oke Kalau Saya Sendiri Saya Tinggal Sama Orang Tua Jadi Otomatis Orang Tua Dan Satu Keluarga Tau Dengan Saudara Saudara Dan Mereka Sebenarnya Saya Kira Biasa Aja Tapi Menurut Saya Mereka Itu Bahagia Dan Merasa Bangga Bahwa Anaknya Ternyata Yang Cuma Kuliah Bermanfaat Dan Berbagi Hal Positif Dengan Yang Lain Oke Kalau Kak Ilham Gimana Kalau Saya Mungkin Kurang Lebih Orang Tua Sama Aja Yang Orang Tua Kan Misalnya Orang Tua Zaman Dulu Kan Jarang Main HP Lebih Kaya Aras Saudara Sepupu Sepupu Yang Mungkin Lebih Muda Lebih Update Dengan Tentang Informasi Misalnya Banyak Canda Canda Yang 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 Orang Tua Yang Cenderung Lebih Zamannya Tidak bermain Gadget Atau Handphone Itu Mungkin Agak Kurang Tahu Tahu Dari Sepupu Semacam Jadi Dikasih Tahu Sama Bangga Kurang Lebih Positif Ada Beberapa Teman Saya Yang Dia Di Notice Orang Lain Ketika Dia Di Luar Daerah Kamu Yang Angkat Sampai Ngerasa Makin Termotivasi Jadi Kalian Sudah Punya Identitas Baru Jadi Kalian Juga Kalo War Sampainya Disimpan Atau Dibuang Di Sembarangan Tempat Disimpan 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 Luar biasa Luar biasa Nah Kalian Kan Juga Masih Mahasiswa Pasti Masih Kuliah Ada Dosen Kira Kira Gimana Dosen Muda Semuanya Milenial Suka Update Perkembangan Sosial Media Respon Dosen Dosen Di Mana Dosen HI Dosen Psikologi Kalo Dosen Psikologi Mungkin Gak Gak Terlalu Cuman Lebih Spesifik Lebih Besar Febira Itu Mungkin Kayak Tanggapannya Lebih Baik Misalnya Ayo Buang Sambut Sembarangan Sambut Gitu Gitu Positif Vibes Mendukung Aja Gitu Oke Kalo Dari Dosen Fadrin Gimana Tuh Terbetulan Kan Kita Dari Latar Belakang Code Yang Berbeda Jadi Dosen Dosen Dari Prodi Lain Pada Notice Dan Pada Support Juga Dan Bahkan Mereka Sempat Mention Dan Comment Di Akun Sago Squad Yang Di Tiktok Maupun Di IG Itu Ada Dosen Dan Mereka Support Sago Squad Luar biasa Luar biasa Nah Pertanyaannya Juga Kawan Muda Kenapa Teman Memilih Konten Itu Bukan Konten Tapi Lebih Kegiatan Mengangkat Sampah Itu Teman Teman Konten Kan Dan Di Upload Di Tiktok Atau Sudah Ada Gimana Kenapa Kira Kira Teman Memilih Untuk Di Konten Dan Di Up Ke Media Sosial Kenapa Kita Milih Dikonten Itu Pertanyaan Yang Menarik Kenapa Sombong Banget Bukan Itu Yang Kita Target Misalnya Kenapa Kita Milih Konten Karena Sekarang Konten Konten Bukan Hanya Konten Yang Baik Tapi Ada Konten Konten Yang Kaya Cuma Mandi Lumpur Dan Macam Yang Yang Bisa Dibilang Tidak Baik Konten Seperti Itu Kenapa Kita Tidak Melakukan Hal Yang Mungkin Bisa Memotivasi Masyarakat Untuk Melakukan Hal Yang Baik Gitu Daripada Hal Yang Mungkin Kurang Berguna Dan Semacamnya Konten Seperti Itu Kan Tidak Mendidik Nah Konten Kita Ngajar Masyarakat Menginfluen Masyarakat Kenapa Kita Milih Platformnya TikTok Karena Untuk Sekarang Video Pendek Itu Orang Lebih Suka Untuk Lihat Video Pendek Daripada Video Panjang Nah Untuk Itu Kenapa Kita Mulainya Dari TikTok Nama Instagram Karena Kalau Misalnya Kita Langsung Bikin Video Panjang Belum Tentu Juga Orang Bakalan Tahu Kita Apalagi Dengan Algoritma TikTok Nih Sekarang Algoritma Sangat Sangat Ini Banyak Orang Lebih Suka Nonton TikTok Daripada Aplikasi Lain Dan Terbukti Kita Booming Nya Di TikTok Duluan Berarti Sekarang Udah ada TikTok Instagram Lagi Mau Buka cabang Lagi Apa Nggak Kedepang Masya Allah Masya Masya Allah Kita Berlal Itu Masih Jadi Rahasia Ya Lernah Dikengguin Aja Pasti Kita Depannya Buka Di Platform Lain Juga Luar Biasa Kalau Teman Tanya Kalau kita Pengen Terkenal Jelas Iya Karena Dengan Keterkenalan Itu Kita Bisa Makin Banyak Menginfluence Banyak Orang Jadi Tujuannya Itu Sebenarnya Positif Memang Melalui Konten Supaya Dikenal Orang Supaya Kita Menginfluence Itu Saya Sudah Terkenal Ayoloh Gini Ikut Yang Kayak Gini Ini Bagus Gitu Oke Menarik Menarik Bisa Kasih Teguk Taman Lagi Buat Sabu Skuat Keren Sekali Oke Nah Ini Teman Teman Kan Mengangkat Sampahnya Di Lingkungan Lingkungan Masyarakat Tuh Kira Kira Gimana Respon Dari Masyarakat Apakah Ikut Juga Atau Gimana Ceritanya Kalau Masyarakat Kita Beberapa Kali Ngangkat Mau Buang Sampah Jadi Tidak Jatuh Sampah Sampah Di bawah Lagi Gitu Ada juga Yang seperti Itu Ada juga Yang bilang Ini Mas Nitip Ya Nanti Dibuang Ada juga Ada Beberapa Kaya Kegiatan Yang kita Dihampiri Gitu Kita bilang Oh iya Mas Ini Warga Lagi Gak Tahu Buang Sampah Sembarangan Gini Ada Juga Yang Gitu Banyak Tanggapan Tanggapan Dari Masyarakat Tapi Kebanyakan Mendukung Aksi Kegiatan Kita Oke Kalau Kak Fadrin Gimana Tuh Tanggapan Masyarakat Seperti Yang Ilham Bilang Ada Yang Bahkan Curhat Curhat Apa itu Tentang Sampah Tentang Sampah Karena Lingkungannya Yang Maksudnya Orang-orang Buang Disini Padahal Bukan Tempat Sampah Dan Ya Sejauh Itu Tanggapan Masyarakat Tapi Kalaupun Masyarakat Ingin Bergabung Berpartisipasi Ayo Kita Sangat Dukung Dan Kita Sangat Terbuka Dalam Hal Itu Nah Kita Juga Kedepannya Bakalan Buka Volunteer Buat Yang Mau Join Nanti Tinggal Ditunggu Di Akun Instagram Maupun TikTok Nanti Ada Infonya Semuanya Bisa Ikut Bisa Catat Terbatas Oke Luar Biasa Nah Saya Juga Kepo Soalnya Kan Ini Kita Ngangkat Sampah Teman Teman Kita Ketempat Yang Kotor Baru Bagi Sebagian Kita Menjijikan Teman Teman Kira-kira Ada Sesuatu Yang Challeng Teman Tugas 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 Harus Bikin Konten Gimana Kehidupannya Bisa Diceritakan Challeng Nya Kak Ilham Itu Mungkin Pertama Kita Kalau Disagu Kita Bagi Tugas Ada Tugas Untuk Misalnya Kita Cari Tempat Mana Yang Pengen Kita Bersihkan Ada Juga Mungkin Nanti Pas Hariham Menjadi Koordinator Untuk Teman Teman Yang Lain Misalnya Mulai Dari Mana Ada Juga Nanti Yang Bikin Konten Dan Semacam Jadi Pembagian Tugas Itu Lebih Mempermudah Kami Sebagai Mahasiswa Untuk Tugas Tugas Dan Semacam Selain Daripada Itu Mungkin Challenging Itu Yang Pertama Karena Kita Tidak Pernah Punya Pengalaman Sampah Sebelumnya Jadi Pasti Bau Itu Menjadi Hal Yang Tidak Mengenakan Misalnya Apalagi Tekstur Sampah Yang Bercampur Yang Sempat Fajrin Bilang Tekstur Sampah Tidak Hanya Dari Sampah Sampah Organik Tapi Ada Sampah Sampah Organik Juga Ada Sampah 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 Itu Yang Hancur Bercampur Sama Batung Batung Dengan Tekstur Yang Agak Agu Tapi Itu Menjadi Hal Yang Sangat Apa Ya Buat Kita Untuk Membuang Sampah Sembarangan Malah Jadi Takut Gitu Jadi Dua Kali Buang Sampah Sembarangan Misalnya Kita Buang Sampah Sembarangan Tapi Yang Angkat Kasian Juga Siapa Yang Angkat Walaupun Ada Petugas Tapi Mereka Dibayar Untuk Itu Mungkin Tidak Seberapa Daripada Kita Buang Sampah Sembarangan Memberatkan Pekerjaan Orang Lain Kenapa Kita Tidak Buang Sampah Pada Tempat Nya Gitu Luar Biasa Kalau Kak Fajrin Ada Pengalaman Pengalaman Yang Challenging Atau Gimana Gitu Selain Curhat Tadi Boleh Tantakannya Seperti Apa Yang Teman Saya Katakan Ilham Itu Kita Sebagai Mahasiswa Jadi Kita Harus Pintar Atur Waktu Dan Ini Bukan Masalah Kita Harus Atur Waktu Dan Dengan Adanya Kuliah Ini Kita Ketemu Solusi Bahwa Kita Setiap Minggu Kita Angkat Sampah Kan Satu-satunya Waktu yang Kosong Dari Senin Sampai Sabtu Kita Sibuk Terus Mahasiswa Kegiatan Nah Minggunya Kosong Akhirnya Kita Berusaha Untuk Mencari Waktu Dapatnya Pagi Kemudian Kita Akat Sampah Itu pun Kita Beberapa Dari Kita Menginap Agar 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 Kita Tepat Waktu Untuk Kesana Agar Kita Tidak Membuang Waktu Nah Mungkin Itu Dan Kemudian Kalau Soal Sampah Yang Tercampur Sangat Terganggu Ada Yang Teman Kita Bahkan Nggak Kuat Nahan Baunya Sampai Ya Gitu Apa Gumoh Yang Nahan Muntah Gitu Tapi Ya Itu Pertama-pertama Sekarang Kita Sudah Mulai Beradaptasi Sudah 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 Berevolusi Tapi Kita Juga Bawa Persediaan Masker Kok Jadi Kan Itu Memang Tempat Sampai Ada Tos Tangan Dan Ada Masker Ya Mungkin Seadanya Tapi Itu Cukup Untuk Membantu Kita Nah Maka Maka Dari Itu Mohon Masyarakat Untuk Memilah Sampah Organik Dan Organik Dan Itu Masalah Yang Sebenarnya Besar Karena Kita Di Indonesia Itu Dikenal Sebagai Produsen Sampah Plastik Terbesar Di dunia Salah Satu Dan Kemudian Penerima Sampah Dari Negara Lain Negara Negara Maju Kayak Belanda Belanda Itu Negara Maju Dan Mereka Pengelolaan Sampahnya Bagus Nah Salah Satu Apa Adalah Membuang Sampah Ke Negara Negara Berkembang Seperti Indonesia Nah Kemudian Belanda Itu Ada Amerika Ada Cina Dan Bahkan India Nah Itu Kita Terima Ratusan Ribut Ton Tiap Tahunnya Itu Di Indonesia Nah Kenapa Indonesia Mau Nerima Karena Mereka Itu Mau Bahan Baku Yang Murah Kayak Plastik Mau Didaur Ulang Itu Mereka Butuh Impor Dari Negara Lain Untuk Bahan Baku Plastik Itu Padahal Sebenarnya Kita Udah Tahu Kalau Kita Sampahnya Banyak Juga Tapi Masalahnya Adalah Gini Tidak Terpilah Saja Tidak Terpilah Mata Dari Itu Mereka Daripada Susah Susah Menganggap Efortnya Lebih Besar Postnya Lebih Banyak Akhirnya Ekspor Impor Dari Negara Lain Kemudian Beli Dengan Per kilo Berapa Sekitar 5.000 Dan Dibuat Kayak Produk-produk Plastik Kayak Lato-lato Dan Mainan Dan Sebagainya Kemudian Produk-produk Plastik Yang Lain Jadi Masalah Masalah Milah Memilah Itu Sebenarnya Begitu Kompleks Dengan Adanya Itu Kita Kan Bisa Untuk Mengelola Kembali Plastik Kita Sehingga Tidak Terbuang Percuma Tidak Terbuang Kelaut Jadi Yang Kelaut Itu Cuma Sampah Sampah Organik Bukan Sampah Anorganik Karena Itu Bisa Mencemari Lingkungan Karena Adanya Mikroplastik Itu Saya Pikir Tadi Yang Kelaut Itu Mantan Bukan Bukan Ya Oke Penjelasannya Ini Karena Anak HI Jadi Mohon Dimaklumi Ada Negara Negaranya Oke Mungkin Untuk Terakhir Teman Teman Bisa Kasih Pesan Pesan Untuk Para Pemuda Pemudi Di Sorong Atau Di Indonesia Terkait Isu Lingkungan Menjaga Lingkungan Dan Sebagainya Mungkin Pesan Pesan Pesannya Itu Misalnya Hal Yang Simple Aja Kita Mulai Dari Diri Sendiri Dulu Aja Untuk Misalnya Mengangkat Sampah Mau Sendiri Dan Kalau Misalnya Kita Melihat Sampah Di Jalan Atau Apa Mungkin Yang Tidak Terlalu Besar Mungkin Kita Bisa Bantu Angkat Atau Apa Karena Sampah Di Jalan Juga Tidak Punya Identitas Kita Tidak 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 Bisa Membantu Untuk Menjaga Lingkungan Dari Hal Kecil Bisa Tidak Fajirin Sudah Jelaskan Misalnya Dari Segedar Memilah Sampah Sampah Kita Mungkin Bisa Membantu Negara Untuk Setidaknya Berhemat Untuk Tidak Mengimpor Sampah Keluar Negeri Jadi Mulai Dari Hal Kecil Kita Bisa Untuk Melakukan Hal Yang Seluruh Rapisan Masyarakat Termasuk Perusahaan Dan Instansi Pemerintah Untuk Terjun Dan Ikut Membantu Mengatasi Menjaga Lingkungan Tapi Kita Sebagai Masyarakat Kita Sebagai Manusia Punya Tanggung Jawab Nah Tidak Perlu Nunggu Dari Pihak Lain Hanya Saja Mulai Dari Kita Sendir Mulai Dari 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 Untuk Mulai Yang Besar Itu Mulai Dari Dari Kita Bisa Kasih Tepuk Tangan Lagi Buat Sagus Squad Luar Biasa Kawan Muda Jadi Kita Kalau Mau Suatu Perubahan Yang Besar Harus Mulai Dari 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 Circle Kita Ini Brawl Dari Circle Maka Muncul Sagus Squad Yang Luar Biasa Dampaknya Dan Juga Yang Itu Tadi Gitu Semua Apa Namanya Semua Hal Itu Bisa Bisa Kita Buat Maksudnya Adalah Kalau Kita Mengontenkan Sesuatu Bisa Juga Yang Meng-influence Orang Gitu Jadi Bukan Hanya Yang Konten Sembarang Konten Gitu Oke Kalian Muda Sekian Untuk Episode Kali Ini Kita Akan Bertemu Lagi Di Episode Selanjutnya Nantikan Videonya Sampai Ketemu Lagi Bye Oke